Disinilah kayak gue cari jalan hidup baru, gue cari kesenangan baru, gue pengen bikin diri gue seneng banget. Duh gue harus kayak gimana? Akhirnya gue pake tabungan gue untuk seneng-seneng lah, belanja lah, liburan, sama temen-temen terus party-party. Saya Hasan Maskari, seorang mental health counselor. Kali ini saya ingin mendengar teman-teman saya untuk bercerita tentang kehidupan dan permasalahannya. Sehingga jika kamu mengalami hal yang sama, kamu tahu kamu tidak sendirian. Halo Mas Wajar, apa kabar? Thank you for coming. Kabar baik dan sedang sangat baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Kalau hari-hari sebelumnya, biasanya gimana emang kok untuk hari ini? Hari-hari sebelumnya sedikit kurang baik sih, tapi bukan dalam masalah just money gitu. Banyak pikiran yang membuat aku kurang baik aja. Oke, I see. Mas Wajar boleh ngasih tahu latar belakangnya enggak usianya berapa, terus sekarang kegiatannya apa? Aku usia 30. Udah cukup dewasa memang. Kesibukan sekarang, masih gini-gini aja dan boleh cabut dari kerjaan, 3 tahun lalu. Sorry, 3 tahun lalu resign ya? Di bidang apa kerjanya? Aku kerja di bidang kreatif agensi. Oke, oke. Terus-terus, 3 tahun lalu? 3 tahun lalu aku terakhir kerja dan akhirnya aku resign untuk satu tujuan dulu ya. Dan sekarang tujuan itu udah gak ada sama sekali dan hidup aku ya gini-gini aja. Dan aku gak tahu itu benar atau enggak yang sekarang aku lakuin. So, sekarang Mas Fajar gak kerja. Terus ngapain sehari-hari? Sehari-hari aku hanya cari kerjaan. Maksudnya kayak cari aktivitas yang bisa membuat diri aku senang lagi. Dan mengerjakan memang... Mengerjakan apa yang membuat pikiran dan hati senang aja sih. Untuk diri sendiri. Oke. Tapi full time job gak ada sejak 3 tahun lalu? Sampingan-sampingan aja sih. Terus hidup memakai duit dari mana? Aku ada tabungan sebelumnya. Oke. Jadi setelah aku kuliah itu aku kerja. Cabut dari Bandung. Aku kerja di Jakarta. Oke. Tabunganku udah cukup banyak. Karena aku mempunyai tujuan. Oke. Sampai akhirnya aku balik ke Bandung. Dengan maksud memenuhi tujuan itu. Oke. Dan aku merasa tabunganku udah cukup. Ternyata itu gagal. Dan mungkin itu efek. Yang membuat diri aku seperti ini sekarang. Oke. So dari 3 tahun lalu sampai sekarang hidup dari uang tabungan yang waktu itu dikumpulin ya? Iya. Sama sesekali selingan. Oke. Kalau boleh tau emang masalah apa yang terjadi 3 tahun lalu? Ini cukup mengakarsi di hati juga. Di pikiran juga. Karena ini cukup jadi tamparan. Dulu aku punya pacar lah. Yang memang udah di titik serius. Oke. Sampai akhirnya kita mempunyai rencana untuk menikah. Dan... Oke. Setelah kuliah aku langsung cari kerja. Dan alhamdulillah keterima di satu perusahaan kreatif agensi di Jakarta. Oke. Sibuk banget memang. Sampai aku memang gak bisa banget untuk balik Bandung. Oke. Gak tau kehidupan pacar aku di Bandung kayak gimana. Kita hanya komunikasi by phone. Oke. Dan teks doang. Ketemu berapa bulan sekali waktu LDR? Gak tentu sih. Kadang berbulan-bulan kita gak temu. Jadi ya... Kita saling gak tau. Hanya kabar doang yang kita kasih. Tapi komunikasi lancar? Lancar kalau misalnya komunikasi. Nah selang waktu aku kerja. Setelah lulus kuliah. Aku kerja di umur 27. Aku memutuskan untuk cabut dari kerjaan. Resign. Dan... Berniat balik ke Bandung. Untuk meminang. Dan menikah. Untuk melamar ya. Tapi ternyata... Semua itu hancur. Dan... Ilang gitu aja. Karena... Pacarku di Bandung udah... Kasarnya udah mempunyai... Peganti. Oke. Tapi aku gak tau apa-apa selama di jalan. Belum putus padahal. Waktu itu belum putus. Belum. Oke. Disitu kayak drop banget. Aku gak tau ngapain. Dan... Bingung. Duh gue harus kayak gimana. Aku harus kayak gimana. Karena... Sudah seserius itu. Aku mengusahakan dia apa yang dia mau. Aku... Berusaha peduli. Walaupun aku jauh gitu. Sebisa mungkin. Harus perhatiin dia. Tapi ternyata... Di balik itu... Dia menciptakan kebahagiaan dengan orang lain. Gitu kan. Oke. Dan kamu baru tau... Itu ketika datang kesini. Iya. Dan berniat untuk... Melamar seharusnya. Iya. Tau dari dia sendiri atau dari orang lain? Pertanya dari orang lain. Dan kayak... Jarlu... Make sure bener gak? Lu serius sama dia. Oke. Coba cari tau. Coba cari tau. Emang dia kenapa? Gue sempet bertanya-tanya kayak... Emang dia kenapa? Emang dia kenapa? Itu dari temen Fajar yang juga temen dia berarti ya? Karena gue gak percaya. Soalnya... Emang dia tuh kayak... Cewek baik. Perhatian banget. Kita terus kontakan gitu. Kayak... Pagi-pagi dia selalu gak absen buat nyapa gue. Tapi... Gue gak ngerti akhirnya kayak gini. Sampai akhirnya gue balik dan... Gue ngeliat... Satu pesan... Dari satu cowok. Tapi... Mas tau lah kalau misalnya ada hubungan lebih... Pasti di nama pun berbeda kan? Kayak... Itu siapa? Dia gak bisa jelasin dan kayak... You know something wrong gitu. Ada yang gak beres. Ada yang gak beres. Sampai akhirnya aku maksa dia buat... I don't ngomong. Emang ada apa? Dan akhirnya dia... Aku lah sampe disitu lah tuh kayak... Gemeteran, sakit hati. Kayak... Aduh gue harus ngapain. Gue harus ngapain sampe... Akhirnya... Disinilah kayak... Gue cari jalan hidup baru... Gue cari... Kesenangan baru... Gue pengen bikin... Diri gue seneng banget... Aduh gue harus kayak gimana. Akhirnya... Gue pake tabungan gue untuk... Seneng-seneng lah... Belanja lah... Ke liburan... Oke... Dengan sama temen-temen... Terus... Party-party... Oke... Iya... Gak tau itu benar atau engga... Tapi... Gue ngelakuin apa yang... Bikin gue seneng sementara karena... Dan lupa dari rasa sakitnya... Oke... Ya... Tetep kerasa aja gitu... Itu jadi trauma buat gue dan... Gue jadi ada rasa takut untuk memulai hal yang baru gitu... Dengan wanita lain. Oke sorry itu 3 tahun yang lalu. Dan sekarang gimana kabarnya... Mantannya Mas Fajar? Oke... Sekarang gue udah gak tau kayak gimana dan... Terakhir tau ya... Apa dia lanjut married kah? Dia... Terakhir itu sih kabar dari temen-temen dia... Lanjut sih... Tapi aku gak berusaha untuk cari tau dan... Berusaha bodo amat walaupun memang kepikiran gitu kan... Terus... Kadang aku mikir juga... Karena ngeliat temen-temen sekeliling udah pada nikah kan... Oke... Di umur yang segini kayak... Aku temu... Satu temen dia udah bawa anak... Satu... Temen udah menikah... Jadi kayak... Kepikiran aja dan... Satu hal lagi... Yang bikin aku semakin jatuh adalah... Tahun kemarin... Tahun lalu... Adekku... Cowok... Ijin menikah... Oke... Aku memikirkan kebahagiaan dia walaupun... Oke... Kayak... Sok aja lanjut... Kalo misalnya itu memang kebahagiaan kamu gitu... Dan... Ya aku gak bisa nutupin bahwa aku memang gak terima dan... Yes... Makin bingung lah... Oke... Tapi untuk memulai pun aku gak bisa gitu... Oke... Wow... Thank you Mas Fajar for sharing with us... Aku juga sering sebenernya ya... Mikir... Bahwa... Di Indonesia tuh kenapa... Kejadian soal patah hati... Itu mesti... Tonnya... Selalu dianggap remeh gitu loh... Apalagi kalo misalnya yang... Yang patah hati... Yang hancur... Yang sakit tuh... Yang cowok... Seakan-akan kita gak boleh untuk... Sedih... Mungkin Mas Fajar... Gak pernah bercerita ini ke temen-temennya... Karena... Ya... Di... Di... Di bercandain mungkin bisa jadi... Ah lu mah cowok... Santai aja... Padahal... Kalo ini gak kita deliver... Gak kita omongin... Ya luka itu gak akan kemana-mana... Ada yang bilang... Ntar... Dengan berjalannya waktu pasti beres kok... But... It's not gitu... Gak dengan kita diem aja tiba-tiba hilang... Dan Mas Fajar udah... Udah berani untuk ngomong ini... It's... One step... Forward gitu... Terus... Salah satu yang kita lakukan ketika kita lagi hancur... Memang... Berusaha menyembuhkan gitu ya... Dan yang Mas Fajar lakukan waktu itu memilih untuk... Menggunakan uang tabungannya Mas Fajar... Untuk... Mengisi... Lubang yang kosong lah di hati kita... Belanja... Parti... Istilah head-on lah ya... Melakukan... Melakukan tindakan yang mengorbankan masa depan... Itu hedonism yang penting... Right now... Pleasure... And turns out... Gak begitu bagus... Berjalannya... Yang ada tabungannya... Habis... Sakitnya hilang gak? Dibilang sakitnya hilang... Enggak... Karena... Kenapa aku bisa bilang enggak? Karena... Sampai saat ini aku masih... Punya rasa takut dan... Jadi... Gimana ya... Itu menjadi sebuah ketakutan yang besar gitu... Jadi... Aku gak bisa menilai ke bahwa... Sakit itu hilang... Karena diri aku pun belum bisa... Gimana ya... Menerima... Karena kalau misalnya... Sakit itu hilang... Aku akan bisa menerima itu gitu... It's okay... It's okay... Dan kayak... Untuk memulai dengan yang baru pun aku jadi takut... Aduh... Udah deh... Nanti dulu aja... Iya... Nanti dulu aja... Udah diri lu aja dulu... Iya... I see... Mungkin sedikit juga yang tahu bahwa... Patah hati yang diakibatkan... Perselingkuhan... Atau pengkhianatan... Itu... Berbeda dengan patah hati yang... Ya kita berpisah... Kita hancur... Tapi... Gak ada masalah pengkhianatan... Dan... Luka hati yang ditimbulkan itu... Jauh lebih besar... Kalau kita... Mengalami pengkhianatan dan... Beruntung buat kita semua yang gak mengalami yang di... Alami Mas Fajar... Tapi gak bisa ditutupi bahwa... Sangat banyak... Ini terjadi secara universal... Cheating itu... Secara universal happen everywhere... Gak cuman di Indonesia... Dimanapun... Dan... Loyalitas... Loyalitas itu... Suatu yang tricky juga... Kadang kita loyal ke seseorang... Tapi ternyata... Gak dua arah gitu... Iya... Apalagi kalau kita ngerasa... Dia bisa dipercaya... Dan yang bikin pengkhianatan begitu sakit adalah... Orang yang nyakitin kita tuh bukan musuh... Kalau kita perang nih... Kalau yang ngerang kita musuh... Kita gak kaget gitu... Nah kalau tiba-tiba di belakang kita... Temen kita yang nusuk kita... Otomatis sakitnya jauh lebih parah... Dan pengkhianatan tuh seperti itu... I need staff... To handle this kind of... Problem... So Mas Fajar... Apa rencana kedepan? Aku masih bingung... Aku masih bingung... Buat rencana kedepannya... Tapi aku cukup sadar... Akan satu tamparan dari bokap... Oke... Dia bilang... Ayah takut... Nanti... Fajar... Menikah dan punya anak aja udah gak ada... Oke itu cukup kayak... Jar lo... Gak bisa kayak gini terus... Oke... Jar lo harus ada planning kedepannya... Oke... Tapi... Gue masih ada di... Dalam lubang dan gak bisa keluar... Masih ada di dalam... Satu kesakitan dan gak bisa sembuhin... Oke... Jadi itu cukup buat nampar gue tapi... Gue nya belum bisa jalan gitu... Gue pengen banget realisasikan kayak... Keinginan bokap gue buat... Ada di pelaminan... Yes... Tapi diri gue nya belum bisa dan... Gue harus gimana nih... Langkah awal gue yang harus lakuin apa nih... Oke... Langkah pertama... Yang paling penting... Is to accept... Reality... Bahwa Mas Fajar... Sebaik apapun Mas Fajar... Tidak menjamin orang lain akan baik juga ke Mas Fajar... Dan mungkin... Dan mungkin dengan menerima kenyataan bahwa aku pernah... Ditinggal nikah... Dengan orang yang aku cintai... Diselingkuhin... Mungkin someday... Kita akan jadi makin tahu... Betapa mahalnya kestiaan... Yang akan menjadi modal yang sangat penting buat... Hubungan berikutnya milik Mas Fajar gitu... Langkah pertama adalah accept... Semakin kita mendinai... Semakin kita bilang... Enggak kok gue gak apa-apa... Sampai kapanpun... Luka itu gak akan selesai... So... Dengan Mas Fajar ngobrol gini... Aku harap Mas Fajar bisa menerima kenyataan itu... Even... Sakit yang tiga tahun lalu itu masih terasa real saat ini... Karena... Selama tiga tahun itu juga Mas Fajar berusaha... Memalingkan fokus Mas Fajar dari... Dari luka hati itu... Akhirnya Mas Fajar harus menerima juga... Itu step pertama... Step kedua Mas Fajar mau... Bersedih... Mau... Berduka... Mau menangis... Mau... Mau ngerasa hidupnya kacau... It's okay... Tapi at least diterima dulu kenyataan bahwa... Sampai... Mas Fajar akhirnya bisa move on... Baru kita ke step berikutnya... Yaitu menata ulang... Ngomong-ngomong... Kebiasaan Mas Fajar soal... Belanja... Main... Parti... Menggunakan uang tabungan itu masih? Dibilang masih masih sih sampai saat ini karena... Aku masih ngerasa... Aku masih punya tabungan... Dan aku nyadar bahwa tabungan aku semakin menipis... Okay... Dan... Hampir gak punya apa-apa sekarang... Hanya barang-barang yang memang bukan dijadikan investasi dan... Okay... Hanya... Ehm... Foto-foto di galeri... Okay... Dan... Gak menghasilkan apapun... Sampai tabungan habis... Ya sekarang stuck aja gitu... I see... Gua pengen ini, gua pengen itu... Jadi sekarang kayak... Aduh... Mikir deh gitu... Yes, yes, yes... Ini kenapa gua selama 3 tahun hancur banget... Ya... Ya... But at least... Mas Fajar sadar bahwa itu bukan hal yang baik... Atau gimana... Apa Mas Fajar masih ngerasa... Engga... Emang aku masih butuh kayak gitu... Di sisi lain... Ya... Ehm... Sesekali sadar... Bahwa... Lu kalo misalnya kayak gini terus... Akan ada titik... Ujungnya... Dan kayak... Butuh hal lain gitu... Tapi... Sisi hidup yang lain... Kayak... Pikiran dan hati... Lu butuh buat nyenengin diri lu sendiri... I see... Okay... Mas Fajar... Let's say... Masalah sakit hati Mas Fajar udah selesai... Mas Fajar udah bisa menerima... Mengikhlaskan... Belajar... Belajar juga yang terpenting ya... Untuk... Menempatkan kepercayaan Mas Fajar ke orang yang tepat... Let's say itu udah terjadi... Mas Fajar masih punya problem... Yaitu... Tabungan Mas Fajar... Udah menipis... And if you don't find... A decent job... Cepat atau lambat... Mas Fajar akan kembali menjadi beban... Orang tua Mas Fajar... Yang aku tau Mas Fajar... Nggak akan... Nggak akan... Mau... Hal itu terjadi... So... Saranku yang bisa aku kasih ke Mas Fajar... Justru... Dengan tidak melakukan apapun... Itu akan sangat mudah mengundang rasa sakit dari masa lalu kita... Justru ketika otak kita tidak dipakai untuk fokus mengambil tujuan... Hal-hal lain akan... Akan ikut campur gitu... Memori akan bermain... Sedangkan kalau kita punya tujuan... What we want to achieve... Apa yang ingin kita capai... Atau pekerjaan apa yang ingin aku kerjakan... Misal kembali di dunia kreatif gitu... Dan punya target... Itu bisa membantu... Oke... And... And habit... Untuk... Untuk mengorbankan masa depan... Demi kesenangan saat ini... Itu juga harus ditangani... Dan kita butuh toolsnya... Ya aku juga tau kok... Di Indonesia sekarang udah banyak tools... Alat yang diciptakan... Teknologi keuangan yang diciptakan... Untuk membantu orang-orang kayak kita... Yang nggak bisa nahan diri untuk belanja misalkan... Ada kok banyak tabungan autodebat... Misal jadi... Setiap bulan otomatis kita... Ketarik sebagian uang kita... Yang memang kita niatkan untuk menabung... Karena... Dulu Mas Fajar bisa menabung... Because you have a purpose gitu... And... Sekarang udah nggak ada... Mas Fajar harus dibantu dengan alat... So... So PR Mas Fajar ada tiga ya... Yang pertama... Menerima kenyataan... And... And it's okay to talk... Kita bisa ngobrol lagi... Besok-besok kapanpun Mas Fajar mau... Yang penting yang tugas pertamanya harus diterima... Yang kedua Mas Fajar... Mencari target baru... Terutama pekerjaan... Karena semakin kita nggak ngapa-ngapain... Pikiran yang negatif... Memori itu akan datang lagi... So you have to have a goal... Baru yang ketiga adalah... Menabung... Gitu... And I hope... Kedepannya... Mas Fajar bisa... Menjadikan ini titik balik... Gitu Mas Fajar... And I hope... Everything the best for you... Sekali lagi makasih Mas Fajar... Terimakasih juga... Semoga kita ketemu lagi di lain waktu... Yes... Thank you...